Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat Di channel Hartoyo Hartoyo Pada kesempatan kali ini pemirsa akan saya ajak untuk melihat tanaman mangga saya yang saya tanam di pot Yang sudah berusia sekitar lebih kurang 5 tahun Pemirsa ini penampakannya Ini potnya dan ini batangnya Ini bentuknya Dan ini sedang berbunga Juga berbuah Bahkan sudah ada yang masak Artinya pada musim kali ini Mangga berbuahnya secara bertingkat Dari bunga sampai buah membutuhkan waktu 5 bulan Ini kurang lebih sudah 4 bulan 1 bulan lagi sudah bisa dipetik Nah ini penampakan yang sudah masak Dan kemudian kita buka Kelihatannya sungguh segar Pemirsa tahun ini sungguh luar biasa Sebagian tanaman mangga masyarakat berbuah lebat dan berbunga lebat Juga bertingkat ada yang masak ada yang tua ada yang muda ada pentil ada bunga Namun demikian juga ada yang tidak berbuah sama sekali seperti ini Tanaman mangga yang saya miliki ini berjenis harum manis dan saya hanya memiliki satu batang ini sementara tetangga ada yang memiliki mangga golek seperti ini Varitas lain yang tumbuh berkembang di kota Bandar Rampung atau di sekitar rumah saya ini banyak macamnya Selain mangga golek dan harum manis ada juga mangga madu atau mana lagi Ada yang berjenis indramayu seperti ini ada yang berjenis mangga gedung mangga apa mangga alpukat mangga kueni juga pakel atau bacang atau ambacang dan kami namakan lekok dan lain sebagainya Dan semua jenis mangga tersebut dapat dengan mudah kita temukan sekarang di pasar atau di tempat-tempat jualan buah-buah Seperti saya ke pasar Wai Halim saya temukan semua jenis buah ini Ada harum manis ada indramayu ada golek ada alpukat harum manis Ada mangga gedung ada mangga gajah ada mangga mana lagi dan lain sebagainya Dan yang unik di tempat kami adalah mangga kueni dan mangga pakel Kedua jenis buah mangga ini dijual oleh pedagang sayur karena dibutuhkan oleh ibu-ibu untuk membuat sambal mangga saat menghidakkan sruit Kedua jenis buah mangga ini tidak hanya disambal tetapi juga dijadikan buah segar dibuat petis maupun rujak terutamanya buah kueni Mangga kueni mempunyai aroma dan rasa yang sangat khas Dahulu ketika bulan ramadhan sering dipergunakan untuk membuat rucu untuk berbuka puasa Kalau sekarang sudah cukup banyak olahan dari buah mangga Sering kita temukan dijadikan jus mangga Sob buah Asinan Dibuat smoothie Dan lain sebagainya Lain halnya dengan mangga Pakel Mbacang atau bacang Kurang banyak digemari Tetapi di daerah kami menjadi buah yang istimewa Selain mangga kueni Mangga pakel Dijadikan hidangan yang istimewa berupa sambal mangga untuk sruit Kemudian babal atau pentil kedua buah mangga ini dijadikan lalapan Bersama sambal mangga Pemirsa mengutip artikel yang ditulis oleh berbagai media sosial dan para ahli bahwa tanaman mangga ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak lama kurang lebih 1500 tahun yang lalu Berasal dari negara perbatasan India dan Bangladesh kalau sekarang kurang lebih Myanmar Tumbuh di daerah tropis tanaman mangga mempunyai bahasa latin mangifera indica L Beberapa daerah menyebut mangga dengan nama pelem atau mempelam Jenis atau varitas yang tumbuh di lingkuan saya cukup banyak telah saya utarakan lebih awal tadi Tanaman mangga dari akar, batang, kulit batang, daun, biji, buah Semua berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita Lalu apa saja nutrisi yang terkandung di dalam tanaman mangga Antara lain sebagai berikut Pertama sebagai sumber vitamin A, juga sumber vitamin C, juga mengandung vitamin B, B6, Tiamin, juga mengandung vitamin E, K, ada Rebo, Flavin, Polat, dan Flavonoid Juga mengandung kalium, kolin, magnesium, besi, kalsium, lemak, kalori, protein, karbohidrat, serat, gula, juga air Dan bersifat antioksidan, antimikroba, antibakteri, dan anti-inflamasi Itulah nutrisi yang terkandung di dalam tanaman mangga Dan selanjutnya Apa saja khasiat dan manfaat dari buah mangga dan biji mangga Pemirsa Yang pertama Meningkatkan kekebalan tubuh Yang kedua Menjaga pencernaan Ketiga Menurunkan resiko kanker Keempat Mengurangi resiko diabetes Jika dikonsumsi secara wajar Kelima Menjaga kesehatan jantung Keenam Menjaga kesehatan mata Ketujuh Menguatkan tulang Dan menyehatkan kulit dan rambut Kedelapan Mengatur gula darah Dan sebagai sumber energi Kesembilan Menurunkan berat badan Dan tekanan darah Juga Meredakan Sembelit Pemirsa Itulah manfaat dan khasiat dari buah mangga Dan selanjutnya Khasiat dan manfaat dari Biji mangga Pemirsa Tentang biji Mangga Ini bentuknya seperti ini Ini sudah saya keluarkan Bijinya Ini pelok Kalau saya tersebut Di kampung saya namanya pelok Atau biji mangga Di dalam pelok itu ada Dagingnya seperti ini Kita keluarkan Ini yang calon bibit Inilah Dagingnya Dan ini Ini bermanfaat untuk Kesehatan Bisa dikonsumsi Dagingnya ini Kemudian peloknya ini Ini manfaat dan khasiat dari Pelok biji buah mangga Yang pertama Meningkatkan pertumbuhan rambut Kemudian Mengurangi ketumbe Mengendalikan uban Menurunkan resiko kanker Payudara Untuk anita Kemudian Menurunkan kolesterol jahat Dan yang keenam Menurunkan resiko penyakit cacing hati Itulah manfaat dan khasiat Dari biji pelok Buah mangga Pemirsa Untuk mendapatkan manfaat Dan khasiat dari biji pelok Bisa ditumbuk Atau dijus Bahkan ada yang mengongseng Untuk dijadikan sayur Juga ada yang langsung Dijus bersama dengan Daging dan kulit buah Seperti yang saya lakukan ini Saya jus tanpa menambahkan gula Rasanya manis Terasa kesat Di mulut Di lidah Maupun di gigi Kemudian juga Saya jus Hanya daging buahnya saja Ini bentuknya Rasanya manis Pemirsa selanjutnya Manfaat dan khasiat Daun mangga Manfaat dan khasiat daun mangga Mengatasi diabetes Menurunkan tekanan darah Mengatasi kecemasan Mengatasi batu ginjal Mengatasi gangguan pernafasan Mengatasi dysentery Menurunkan kadar lemak Dalam tubuh Membantu pengobatan Penyakit kronis Dan menurunkan kadar asam urat Itulah pemirsa Manfaat dan khasiat Dari daun mangga Saya mempergunakan Yang mudah saya rebus saja Kemudian Yang dikeringkan Dijadikan teh Kemudian kita rebus Dan ini hasilnya Pemirsa Video ini Tentang tanaman mangga Yang berpotensi Untuk kesehatan Kita airi saja pertemuan kita Pemirsa Demikian kebersamaan kita hari ini Semoga video ini bermanfaat Atas perhatiannya Dan bantuannya Telah menekan tombol like Subscribe Comment Share Dan double lonceng Saya ucapkan terima kasih Insya Allah Kita bisa bertemu kembali Di video berikutnya Dalam kondisi sehat Al-Afiat Jika kurang berkenan Saya mohon maaf Salam sehat Salam semangat Salam sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya